Halo, bertemu lagi dengan saya Gilang Ramadhan Oke, disini kita sudah membuat database Nama database-nya adalah mahasiswa Dengan tabel master mahasiswa Nah, dari data yang sudah kita buat ini nanti Kita akan mencoba untuk membuat JSON-nya Menggunakan PHP Dimana nanti kita menggunakan PHP, kemudian kita tampilin Seperti itu Jadi apa itu JSON? JSON itu Dia tipe format tipe data JSON Dia tipe data untuk Menampilkan Jadi dalam singkatannya itu JavaScript object Atau dibacanya JSON Jadi dia itu ada sebuah format Ringkas pertukahan data komputer Jadi data dari database itu bisa kita Olah dengan gampang Dengan menggunakan JSON tersebut Jadi seperti itu Jadi setelah kita buat ini Nah, kita nanti bakal Mengubah data ini Dalam bentuk PHP Jadi nanti kita bisa akses alamat URL-nya Mungkin ini saya kasih contoh dulu Untuk alamat Untuk contoh tipe data Dari JSON Dari JSON Biar kalian bisa ada pandangan Ini sepuluh ini Nah, ini tipe data JSON Sebenarnya ini adalah Kalau ini saya menggunakan JSON view Coba kalau saya matikan Ini salah satu Fitur tambahan di Google Chrome Nah, ini namanya JSON view Kalau saya matikan Dia tipe datanya Seperti Nah, seperti ini Jadi dia bentuk datanya Seperti ini Mengapa kita pakenya JSON Ya, karena JSON lebih cepat Sebelumnya Pada Teknologi sebelumnya Itu ada namanya RSS Kalau kalian tahu Pasti di Sebuah berita itu Atau website Pasti dia punya yang namanya RSS 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 Contohnya Nah, seperti ini Ini adalah tipe data Untuk RSS Nah, seperti ini Dia punya RSS Kemudian channel Title Nah, ini namanya item Seperti ini Nah, di dalam bentuk JSON Juga ada Seperti ini Ini Kemudian kalau kita Biar gampang liatnya Menggunakan bantuan JSON view Seperti itu Jadi kita membuat Dari database Database tersebut Ini Kita mau tampilin Untuk JSON view nya Seperti itu Oke Aplikasi yang kita gunain Adalah Notepad++ Jadi siapin dulu Oke, kita lanjut Kita siapin Notepad++ Disini nanti Kita mau Namanya Untuk menampilkan Dan membuat Koneksi Ke database nya dulu Kita buat dulu Koneksi Lp Lp Server Karena kita menggunakan Localhost Kemudian ada User Kita menggunakan Dot Password Karena menggunakan Dot Maka password nya Kita langsung menganjar Kemudian untuk database Kemudian untuk database Tadi ada Mahasiswa Oke Kemudian kita set MySQL Connect Server User Password Ordi Ini digunakan Untuk ketika Koneksi putus Oke Saya Tunggu bisa dulu Kita menampilkan Koneksi Putus Kemudian Nice Key A Select DB Untuk Set database nya Kita kasih database Kita cek lagi Jika Database Tidak ada Kita Kita kasih Jow database Tidak bisa Dibuka Oke Kemudian kita Save Di Ht.doc Kita buat Folder baru Kasih aja Mama Mahasiswa Sorry Aplikasi Mahasiswa Kemudian kita Kasih Nama Koneksi Untuk PHP Seperti ini Kemudian kita Bisa cek Kasih Mahasiswa Ini Kita cek Koneksi Jika Koneksi Kan Kalau Tadi ini Kita tidak cek Untuk error nya Jadi Kalau Ada Koneksi Error Maka akan muncul Putus Koneksi Tapi Jika Tidak ada Error Dia akan putih Seperti ini Karena kita Tidak ngasih Pernyataan ketika Database itu Connect Maksudnya Ketika database Connect itu Kita tidak kasih Pemberitahuan Atau ECO Kalau Di Tidak Kasih Text Jadi Seperti itu Ini untuk Koneksi Kemudian kita Mau cara Nampilin Karena Di dalam Database ini Untuk nampilin data Menggunakan Select All Ini Karena ini Tipe datanya 1 Coba kita Untuk buat Beberapa dulu Oke Saya skip aja Habis ini Oke Kita lanjut Jadi Disini tadi Saya udah buat 2 User Jadi Kalau dilihat Ada 3 user Nah Dari 3 user ini Nanti Kita mau Menampilkan Dalam bentuk JSON Seperti itu Jadi kita Menggunakan Query Select All Untuk Select All itu Select Bintang From Dari Nama Tablet Tersebut Seperti itu Oke Oke Kemudian Kalau udah Kita Masuk Ke Notepad Lagi Kita Disini Buat Satu Oke Kita Buat dulu Untuk Menampilkan Datanya Karena Koneksi Yang terbisa Kita Panggil PHP Koneksinya Kemudian Kita Buat SQL Atau Query MySQL Query Select 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 Pintang From Master Mahasiswa Oke Oke Kemudian Kita Kasih Check Sama dengan MySQL Sorry MySQL Num Roast Dari SQL Kita Cek Kita Berdua Untuk Respon Kemudian Kemudian Kita Cek If Karena Kita Menggunakan MySQL Numero Maka Maka Dia Akan Menampilkan Berapa Banyak Data Yang Tampil Jadi Kita Cek Jika Cek Lebih dari Nol Maka Kita Buat Responsor Untuk Berita Sorry Mahasiswa Sama Dengan Array Jadi Kita Buat Array Baru Kemudian Kita Buat Dulu Perulangan Jadi Kita Memanggil Tiap Data Oh Sorry Item Tiap Data Tiap Item Kita Buat Y Perulangan Tiga Row Sama Dengan MySQL Fetch Array Dari SQL Kemudian Kita Tampilkan Dat Kita Buat Dulu Array Lagi Data Sama Dengan Array Oke Kemudian Kita Buat Data Kan tadi Ada Nim Kita Ambil Row Nim Mahasis Siswa Kita Coba Untuk Satu Data Yang Tampil Dulu Lalu Nanti Kalau Sudah Bisa Tampil Kita Tambahin Datanya Kemudian Kita Array Push Response Dari Berita Sorry Mahasiswa Oke Dari Data Oke Kemudian Kita Buat Untuk Ceknya Response Success Sama Dengan True Respond Untuk Assess Data Berhasil Ambil Ini Jika Posisi Dari Si Ceknya Si Ceknya Ini Lebih Dari Satu Jika Dia Tidak Tampil Data Kita Maka Kasih Else Kita Copy Aja Ini Kita Ganti Falsenya Ini Eh Sorry Success Jadi False Kemudian Data Tidak Berhasil Diambil Oke Kemudian Kita Kasih Yang Namanya Json Encode Dari Si Respond Yang Bawah Juga Sama Jadi Secara Sistematiknya Nanti Setelah Kita Membuat Include Koneksi Kita Cek Kita Buat Query Dari Query Ini Kita Buat Mascale Numero Ini Untuk Menampilkan Berapa Banyak Datanya Jadi Data Yang Muncul Itu Berapa Kemudian Setelah Data Itu Muncul Kita Menggunakan If Jika Tidak Datang Data Muncul Maka Kita Buat Ini Kemudian Jika Datang Muncul Kita Buat Ini Jadi Ketika Dianturit Nanti Kita Baca Pertama Kali Itu Saksinya Apakah Dia True Or False Seperti Itu Jika Dia False Maka Ada Pesannya Ini Kita Nanti Akan Tampilkan Di Layar Android Data Tidak Berhasil Di Ambil Kalau Data Itu Tidak Memang Tidak Ada Tapi Jika Dia Data Berhasil Maka Dia Akan Membuat Array Baru Namanya Ini Mahasiswa Sebagai Array Seperti Itu Jadi Dia Buat Array Looping Setelah Melakukan Looping Dia Menampilkan Data Setiap Itemnya Seperti Nah Kemudian Mahasiswa Ini Didapat Dari Ini Dari Si Database Tadi Dia Nampilin Attributenya Apa Seperti Kemudian Kalau Sudah Kita Cek Karena Ini Masih Datanya Satu Kita Cek Save Kita This One .php Oke Kemudian Kita Cek Reference Anda Ini Kita Cek Oh Masuk Cek Online 3 Oke Oke Kesalahannya Itu Disini Kita Kurang Titik Kemah Oke Seperti Jadi Pertama Kali Kita Mempunyai Data Oh Sorry Data Itu Dia Tampil Apakah Tampil Atau Tidak Saksesnya True Or False Kemudian Setelah Datanya Itu True Maka Kita Cek Lagi Anda Array Baru Namanya Mahasiswa Dan Tiap Itemnya Itu Nanti Muncul Data Untuk Datanya Ini Sesuai Dengan Database Sesuai Dengan Database Nah Bagaimana Jika Datanya Ini Kan Baru Nampil Name Kemudian Untuk Nampil Data Yang Lainnya Nama Jurusan Prodi Mahasiswa Kelas Kita Tinggal Tambahkan Saja Di PHP Seperti Disini Tambahkan Kita duplikat Aja Set Set Oke Ada Nama Jurusan Name Nama Jurusan Prodi Terus Ada Kelas Terus Ada Alamat Ini Kalian Nanti Bisa Custom Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Oke Kita Save Kemudian Kita Cek Oke Jadi Data Sudah Masuk Disini Ada Karena Dia Sorting Nya By Name Maka Name Yang Paling Kecil Baru Muncul Dulu Seperti Ini Name Nya 334 1 1 1 2 Kemudian Dia Muncul Setelah Dari Sini Kita Akan Masuk Ke Android Studio Seperti 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 Mau Baca Json Ini Nanti Di Android Studio Seperti Oke Ini Untuk Menampilkan Data Untuk Selanjutnya Untuk Create Eh Sorry Untuk Ya Create Untuk Edit Sama Delete Nya Mungkin Nanti Ketika Kita Membuat Aplikasi Android Jadi Kita Nanti Tetap Live Coding Pelan Pelan Gak Apa Jika Ada Pertanyaan Kalian Bisa Tanyain Di Komentar Nanti Saya Akan Jawab Saya Akan Nyantumin Kontakt Person Saya Nanti Silahkan Kontakt Jika Memang Perlu Bantuan Sekian Dari Saya See you